Selamat datang di Season 3 Suruput Nendang BOOOOOO Selamat datang semuanya di season 3 Dari Serupun Nendang Pada kesempatan kali ini Kita ngajak Yang Lex buat ikutan Betul Karena di season 3 kita punya konsep baru Yaitu kita harus ajak narasumber yang terkenal Agar Serupun Nendang naik Betul dong Tapi sebelum itu Kita mau ucapin dulu ke Yang Lex Lagu terbarunya ya Selamat lagu terbarunya Yang mana nih Yang mahal-mahal itu yang Murah banget Terus juga selamat buat punya anak baru Punya anak baru Baby Z 2020 akhirnya membawa keindahan buat yang Lex Bener banget Gak sabar nunggu dia gede Tapi gak pengen cepet-cepet gede itu gimana ya Saya wajah yang ngelot aja Tapi lu punya mimpi gak buat anak lu itu jadi rapper juga Gak ada Gak ada Siapa namanya Lil Z Gak ada Gak ada Kenapa? Ini yang paling penting nih Buat kalian semua yang pada pengen punya anak Jangan pake kondom gitu ya Salah Oh bukan Itu buang dalam harus Buang dalam harus Mendingin coli aja kalo gak buang dalam Gitu Gak ngerti sih gue Oke Kalau kalian yang pengen punya anak inget Mimpi kalian itu bukan mimpi anak kalian Hidup anak kalian itu bukan hidup kalian Jadi kalo dia mau jadi apa Kita support selama itu positif ya gitu Ya kalo dia mau jadi Ultraman ya gak juga gitu Makanya pokoknya kalo dia positif Kita cuma tugas kita ngarahin Betul Jadi ngarahin biar jadi Ultraman Biar lurus biar gak belok Oh biar gak belok Apanya nih hidupnya atau Ya gitu Aduh Harus ngerti kalo penonton Marlo ngerti Terus gak belok Laksudu jangan kayak gitu dong Ini baru 5 menit awal Ini kayaknya di takedown Sebagai pakar youtuber Indonesia bad 1 Walaupun bapak tetep legendnya memes di Indonesia ya Enggak jangan gitu lah Iya dong tetep lanjut tau Ini puji lagi Jiji Yang namanya views itu Kalau dia akurat Di orang yang tepat tetep bagus juga Oh gitu Iya dong Emang kalo Youtube terkenal itu Diliatnya dari mana Alex Kalo Youtube Apa nih Youtube channelnya atau kontennya nih Youtube channelnya Bakal dibilang kayak ini bagus Diliat dari subscribers kah Atau komennya yang banyak kah Enggak Diliat dari ke Apa namanya Kalo menurut gue ya Iya Target marketing itu Akurat dan tepat Tajam dan terpercaya ya Benar Lintas 5 tuh Benar banget Belita tuh Contoh kayak gini Contoh kayak gini Percuma kalo followers misalnya Instagram Followers lo banyak Tapi lo gak bisa memanetize followers lo Karena terlalu Terlalu General Masal Iya Contoh kayak misalnya Nah ini gue masuk nih Gue baru dagang Baru keluar skincare baru Uh Anjing pengen jualan rata Tapi keren ya Build upnya keren ya Lanjut lanjut Gak tapi Tapi bener Tapi emang bener Gini Kok lo promosi si anjing Enggak Iya jadi kalau target marketnya Jadi gue punya skincare baru Enggak Abis itu gue punya liquid Abis itu join Cuman gue Lo denger abis ini Ada salgut protocol lo Oke Tadi kan Garis Garis bawahnya adalah 20 ribu views Terus kita ngomongin Target market yang tepat Oke Nah Gue keluar skincare Istri gue follower cuman 400 ribu Tapi pembelinya itu Kalau lo bayangin Kalau cuman 1% aja 4 ribu customer yang beli Dan itu sistem repeat order Kan kalau skincare kan Itu lo udah bisa making money yang Banyak banget 4 ribu loh 1% Berarti kalau lo 20 ribu 1%nya memang cuman 2 ribu Eh Salah ya Sama kita itu 200 200 Sorry 1%nya 200 Dari 20 ribu 200 aja kalau lo bener-bener bisa Apa Making money disitu Jadi customer lo yang bener-bener loyal Itu oke juga Jadi ngomongin soal target market Jadi kalau target market kalian Udah akurat dan tepat Ya View Itu 20 ribu tuh kalau dikumpulin tuh 1.4 GBK Banyak juga Banyak juga Lo pernah konser 20 ribu orang gak? Belum pernah sih Oh belum pernah Belum pernah Rekor tuh Di YouTube Anfest lah 15 ribu 15 ribu Dan itu banyak banget tuh Banyak Banyak Itu Itu manusia semua itu Isinya Banyak itu Siapa yang bilang ikan Lex? Bener Ngapain konser depan ikan? Bener-bener Gila yang Lex ternyata tidak sebodoh yang kita pikir Betul Ya dia punya insight-insight maut soal YouTube ya Betul Tapi ngomongin YouTube nih kan awal lo bukan YouTuber Lex Iya Oh awalnya rapper YouTuber itu cuman sebutan sebenernya Oh oke Jadi Orang juga bingung Maksudnya orang nyebut gue YouTuber Padahal kan gue cuman rapper yang naruh konten di YouTube Betul Jadi itu platform doang Iya iyalah Video klip kita taruh di YouTube Iya Terus mau taruh di mana? Di MTV? Mana mau diputar anjing Iya juga sih Lu siapa? Iya lah Lu soalnya bikin video klipnya di Copa aja sih Sebelum yang itu Bajunya Sahanyi gak mau denger Tapi lo tau kan? Hits Itulah Tau kenapa hits? Kenapa? Target marketnya bener Bener Gue tuh ya gue juga riset tentang yang Lex sendiri gitu Kenapa bisa naik Yang Lex itu Adalah Playlist wajib di semua warnet Serius? Serius? Ini gue tau dari anak warnet sendiri ya Untung gue di warnetnya bukan zaman sekarang Bener Ih nanti lagi menurutnya bising Bising matiin Bajunya Nanti lagi main dota Gamers ganteng idaman Ngomong-ngomong ada apa loh sama Arab? Gak ada apa sih Oh gak pernah berantem? Enggak Enggak seru Sebenernya gak berantem Cuman kita tuh perbedaan pendapat aja Oke Nah pendapat Di pertemanan sah-sah aja Sah-sah aja Menurut dia keren Menurut gue enggak Gitu Gak apa Kan kalau ngomong kayak gini tuh enak Udah pernah kenal Soalnya Jadi kalau mau dia gak suka tinggal ngobrol langsung Iya betul Iya betul Terus gue Setau gue Ada gosip baru lagi Yang Lex lagi booming nih Kenapa? Di Instagram Karena kata yang Lex itu Bener ini Correct me if I'm wrong ya Cemiung Cemiung Gak usah dibilang gitu Terus juga dia tonton Oh Anja nonton gue Anja Ini najis banget Jijilah Ih lol lidahnya jijik Namanya temen Pasti ada slacknya Pasti ada baikannya Betul Betul Mana ada temenan baik-baik aja Itu berarti temenan yang munafik ya Atau gak terlalu deket Tapi boleh tau gak sih kenapa? Apa? Kenapa? Susah hubungin aja Dikira orang drama Padahal basa-basi doang Banyak yang Ini Drama apalagi Gakak ada drama anjir Tapi di antara kalian yang paling fuckboy siapa nih? Marlo Lihat aja dari pakaiannya Lex Wanginya lu liat Wanginya lu liat Eh wanginya lu cium Gaya mukanya Lambutnya Kacamatanya Kelimisnya Lu harus taunya Langsung Lex Berarti lebih fuckboy dia? Iya Yakin? Yakin Tapi gue pernah ketemu di hotel sama lu Lex Bacot itu dalam momen anjir Ya Eh ya Lex anjing lu Wah plot twist anjing gue gak siap Lex anjing lu ya Bahas masa hotel Gue belum kenal dia Oh belum kenal Itu waktu Youtube funfest anjing lu Lex Setayuan lu Kaget gue buka bentuk Lanjutin lanjutin Gitu anjir Oke Gak jadi Ini gue jelasin dulu Dulu mantan gue Gak apa-apa Kan nanti Kalau yang terlalu upset Tinggal diikat aja Iya Buat jadi Oh ini jangan ada diikat Oh jangan Jangan Ini gantian gue yang klanifikasi Ternyata Youtube klanifikasi kayak gini Iya Iya Lo di thumbnail taruh dong foto dia Eh jangan Jangan Nah lebih situ lu ya Belum sampe Belum sampe Oke benar Jadi gue pacaran sama salah satu beauty vlogger Abel kalo masalah namanya Bacot lu anjing lu Anjing lu ya Lex Wah Lex yang cepu lah Lex Sanggila Lu cepu buat lu anjing Ini biar editor punya kuncian aja Jadi kalo gaji gak turun bisa diambil bahan Aman ya Panas gue Aman aman Tukat aja Tukat aja Gak apa-apa Jangan dikat Lanjut Ini sumber uang gue Lanjut lanjut Dulu kan pacaran Itu fun fest Ya itu fun fest Jadi 2017 apa 2018 2017 Oke Jadi abis itu Karena jauh Kan namanya di Bekasi tuh Ya udah Kita buka kamar aja Supaya lebih cepet Lebih cepet apa nikah Atau lebih cepet Uang dalem Dua kamar Oh dua kamar Lo doyat Anjing Yang lagi maksud nih Ini yang gue punya bahan Tadi Lex kok lu masih inget dah Jujur Gue aja udah lupa Lex Kok lu masih inget dah Anjing Amin Ruli ya Gue gak salah Gue gak sama dia Mas Ya gue masih inget Sapa-sapaan gak Keteng Soalnya gini Sapa-sapaan Gue tuh sama Ruli abis ngomongin Itu Abel Abis Apa Ruli ya waktu itu ya Oh iya Lagi nyari talent buat seratus Jadi yang bikin epic moment tuh Bener-bener Eh kita nyari talent siapa lagi seratus nih ya Gitu kan Pas buka Ting Dih Anjing yang gue ngomongin Langsung keluar gitu loh Kayak Bintang jatuh Dan ih gak sendiri Tau gak Lung Tau gak loh Anjingnya Yang Lex cuman nyapa Abel Terus gue kayak Yang tet nih Karena Karena dia belum Oh iya Emang mukanya Galak banget sih Kalau gak galak Parah Sanggar banget Parah Tapi aslinya tuh gue takut lagi sama lo Kayak anjing deg-degan nih gue Ditonjok Soalnya gue takut juga sama yang Lex Kayak muka pleman nih Gawat nih Takut nih gue Ya begitulah Namanya tak kena sama kata saya Betul Tapi kok lo inget sih Lex Seumur gue aja udah lupa Itu yang bikin gue gak pernah bisa lupa Karena lo abis Kayak misalnya gini Lo Belum pernah ketemu sama seseorang nih Dia tuh misalnya Celebram atau artis Lo ngomongin nih Blah 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 Mas Bukalif kan Kayak surprise Anjing gak di depan gue Iya sih Gitu Jadi gak pernah bisa lupa tuh gue Tai Wah dari awal gue speechless Gue udah bunyar Mau ngomongin Eh klarifikasinya gimana? Udah Oh biar gak jauh Oh biar gak jauh Iya biar gak jauh doang Ngomongin soal awal-awal yang Lex di Youtube Iya kan Jadi pertama kali kalo lu kan kenal sama yang Lex mungkin kayak gitu ya ceritanya ya Kalo gue sama yang Lex tuh lebih sopan Lebih berkenalan Masih kan gak Lex pertama kali kita ketemu dimana? Lupa Sama Gak penting Siapa lu? Iya pokoknya kita kenal Terus gue inget banget yang Lex pernah nyapa gue di salah satu pertemuan Youtuber waktu itu Gue ikut karena dipaksa Oh di itu ya tau-tau-tau Tapi sih yang di Senop-senop itu Iya yang di Senop Iya gitu berkumpul semua ya Yang udah tutup sekarang Bener-bener Lola Pola Lola Polaza apa? Apa ya namanya? Ya gitu lah pokoknya Ada deh pokoknya di Senop udah tutup Nah waktu itu Yang Lex dengan kerendahan hatinya apa gue gitu Eh Marlo ya? Eh iya halo Gue Yang Lex kenalin gue rapper dari bla 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 Sombong Oh emang gitu ya? Iya Siapa tuh sombong? Bukan sombong Malam Youtuber kenalan namanya Iya Dia memperangkan diri kayak gitu kan Bahkan sampe selanjutnya ketika dia udah besar Dia masih ngomongnya kayak gitu Iya 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 Jadi kayak lu ternyata gak berubah ya? Gak boleh Gak boleh berubah? Gak boleh Kenapa? Yang boleh berubah Gue selalu ngomong Kalo semakin sukses orang Semakin kaya orang Semakin sibuk Yang boleh berubah tuh cuman Jam kerjanya aja yang lebih sibuk Tapi orangnya gak boleh berubah Kebanyakan orang tuh Jadi berubah deh Nggak Iya lepas deh Itu manusiawi Dan makanya harus bisa dikontrol Semua orang pasti Semua orang tuh dalam setiap diri seseorang Punya kadar persennya masing-masing Contoh Salah satu fakta adalah Kita semua adalah psikopat Bukan gue sih Semuanya Tapi kadarnya berbeda-beda Lo Lo mungkin 3% Gue 1% Makanya ada seorang ibu bisa bunuh anaknya sendiri Gitu Lo bayangin gak? Manusia bisa sampe ngelakuin hal gitu Berarti kadarnya besar Lebih tinggi ya Orang pasti sombong Tapi Ya 1% Ya ada 5% Semua orang pasti punya Kalau lo berapa persen? Apanya nih Sombongnya Menurut lo? Kayaknya 300an ya Hancur Hancur Emang kalau karir lagi di atas lo suka lo pada rata Benar 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 Ya begitu Kalau sombong Lagai kapal terbang seperti lewat landasan Benar Benar Lanjutin Lex Ya soalnya gini Sombong itu perlu bakat Oh iya? Hah? Gimana caranya? Ada orang disuruh sombong gak cocok? Coba sombong gak? Eh Gue mako Gak cocok Gak cocok Coba Lex Sombong Lo tau kan Rapper paling sukses di Indo siapa? Anjing kan Iya dong gak ada lagi Psycho Ya kita sambut Psycho Tapi gini Lex Itu salah satu Gini Itu salah satu Maksudnya Kalau mau sombong itu memang harus Sepede itu Sepede itu Kayak Arab tuh Ah iya lanjut Lanjut Kayak apa? Kayak Arab Kenapa tuh? Harus sepede itu Gwe gamers ganteng idaman Tuh Point of view-nya point of view siapa? Dia Bener Gue yang paling ganteng di Indonesia Nah bener Harus kayak gitu kan Harus sepede itu Tapi kalau dihujat? Ya urusan belakangan Tetep aja Ada orang bego yang nanggap lo ganteng gitu Iya sama kayak ada orang bego dengerin lagunya yang Lex Bener Bener Tapi gini gue mau nanya Lo kok bener-bener semua sih Tadi lo lagi diserang ceritanya Iya gak apa-apa Soalnya gini Nah itu beda lagi tuh Apa tuh? Soal kenyataan Kalau gue marah Berarti gue menganggap diri gue bego Oh Berarti bener Apapun yang lo omongin bener Iya Bener aja Lo kan mulut lo misalnya gue bego Ya gak apa-apa Iya suka-suka lu Karena ada orang yang nanggap gue pinter Gitu Ada orang yang nanggap gue Ini semua tergantung perspektif Iya karena selera bro Gini Ini nasi goreng pedas Pedas Nasi goreng gak pedas Ini apa? Oh kedua doang Ini pecah lele misalnya Oke Tapi beda sendiri dan juga Atau juri Oh iya Nah Dengan masakan yang sama Gitu loh Gue makan nasi goreng Tapi gue gak suka yang pedas Gue bisa bilang Ini goblok banget orang makan nasi goreng pedas Emang apa enak ya? Nah elu Perspektif Bisa ngomong Anjing nih orang makan nasi goreng gak pedas Apa enaknya? Oh Jadi ngapain Segala sesuatnya dicapain seseorang Kalau menurut dia begitu Kita gak usah menegaskan Kalau itu bukan Begitu Ngapain? Misalkan gue dikatain Weh Marlo Lo Penjahat kelamin dah Ya menurut dia kayak gitu Tapi ada lagi orang bilang Lo Lo cowok paling setia Nah yaudah Siapa lo? Gue sendiri Ya itu namanya perspektif Perspektif Gak akan bisa dirubah gitu Iya bener Ngapain? Tapi gimana caranya lo maintain Misalnya lo bilang Gue emang harus apa adanya Dari dulu Gimana sampai bisa maintain sampai sekarang Dan lo gak pernah berubah? Nah itu adalah yang dinamakan kejujuran Dalam berkarya Dalam berbicara Kalau orang jujur Dia gak perlu nutup-nutupin Dan tidak terbebani sama apapun Karena tanggung jawab Dari kebohongan itu Gitu loh Gak perlu Jadi Kalau kita Emang A Di luar dan di belakang Di depan kamera Dan di belakang kamera Itu lebih enak jalanin hidup Kalau gue pribadi Keren banget loh Jadi gini di entertainment Mungkin ada banyak artis-artis yang Dia melakukan secara branding ya Di sosial media di kanan Kanan tuh maksudnya ya Dia gak pernah ngerokok Di instastory-nya Gak mabok Gak mabok Tapi Banyak yang brandingnya kanan Di belakang lebih parah kehidupannya Gitu Cuma dia gak pernah tunjukin Salah apa enggak? Gak salah sebenarnya Kalau Iya dong kan perspektif lagi Strategi marketing juga Itu buat dia Satu Gue tetap menghargai Apapun yang mereka ambil jalannya Oke Sekarang kita bahas Keunggulan Dan Kekurangannya Kelebihan ya Kelebihannya mungkin Dengan dia pilih Gaya branding dia Seperti itu Walaupun Lifesilenya di belakang Tidak seperti yang Ditunjukin depan kamera Cuma brand akan Lebih banyak masuk Kelebihannya Gak salah sih Gak salah dong Kalau dia pilih untuk itu Gak salah dong Iya orang bagus brandingannya Bagus brand masuk Dapet uang untuk Nafkain Emang susah Kalau orang kampung Kena AC Langsung masuk angin Ya ini namanya AC Lex ya Mungkin di kampung lu Gak ada bang Lanjut ya Ini kalau ke mall lu pake ini Jacket ya Dia dapet uang buat nafkain Crewnya Buat nafkain keluarga Gak salah Mulia juga kan Tapi ada kekurangannya Apa Hidupnya gak bebas Contoh Temen gue ada yang artis Mau ngerokok harus ngempet Di belakang ke fans Aduh Nah menurut gue Gue selalu bahas ini Kalau ditanya orang Penjara itu ada dua jenis Penjara yang kita di dalam penjara Dan penjara yang kita bawa Jadi buat apa Lo hidup nih Dapet duit Brand banyak Segala macem Tapi hidup lo gak lo nikmatin Ngapain Hidup cuma sebentar brand 70-80 tahun Rata-rata maupun gue 200 tahun Ya Tetep aja hidup tuh cuma sebentar Mau ratusan tahun Tetep cuma sebentar Hitungannya Dan kalau lo gak nikmatin Jadi buat apa lo kerja capek-capek Ya buat keunyal tadi Yang lo omongin Bener Tapi lo nya gak menikmati hidup Terus gue pernah liat di instagram The longest research of happiness Bener gak? Engga the longest Oh the longest Oke Longest gue gak tau Mohon maaf Itu biasanya burger Burger longest Longest bagi gue The longest research of happiness Nomor satu tuh Dia researchnya dua generasi Oh sorry tiga generasi Dari kakeknya diturunin ke bapaknya Ke dia Bapaknya suruh-suruhin ke anaknya Oke Itu nomor satu adalah quality of relationship Oh kualitas atas sebuah hubungan Iya Pasti ujung-ujungnya ngomongin kebahagiaan juga Hubungan tuh gak harus pacar ya Anak, orang tua, keluarga Jadi ujung-ujungnya buat apa duit lo banyak Tapi kalau gak bisa nikmatin kebahagiaan itu sama orang-orang yang lo deket Karena keren banget Karena semua orang gitu nanti nih Dia udah kerja capek-capek seret Duit udah banyak kaya banget Banyak kaya Pengen hidup sederhana Buat apa ya Buat makan kan Enak Sederhana Enggak panggil Aduh Kau baru ngeh Padang Mat padang Enggak Enggak Si Siapa rule ya Bukan Jet Li rule siapa Coyung Eh Stephen Coba Coyung 4 Enggak serius Dia nyumba Dia udah Duitnya seluruh itu Dikasih ke yayasan Akhirnya dia peri hidup biasa gitu Duitnya udah banyak Maksudnya Ya gitu lah Lu kok mau ngasih ke yayasan like Belum Duitnya belum banyak Lagi masih merintis ya Baru banyak aja Belum banyak banget Oh gitu Ini kalo di agama sama di hukum Gak ada kesalahan bunuh orang nih Iya Gue kasih tau aja Iya Gak kan gue bunuh juga Temen gue kan Sohib gue kan Tapi tuncep dikit Agak Kayak dikit-dikit jantung lah Mau pikir pantat Jangan Kan udah pernah Di hotel Oh callback juga ya Iya Oke lanjut Kita ngomongin sabar-sabar Ini terlalu deep Kita ngomongin santai-santai dulu apa Iya Ngomongin kehidupan Kita ngomongin yang cek-cetek kayak like Boleh Suka makan apa lu Gue suka makan yang gue suka Contohnya Serius Aku gak percaya Aku kira kamu sukanya makan yang kamu gak suka Enggak Gue tuh paling bego Kalo suruh pilih makanan Kadang-kadang gue Gue pun lupa Sama menu yang gue suka Dan gue tipikal orang yang gak mau mencoba makanan baru Oh Sama Kayak misalnya gue lapar nih Laper? Ayo kita kuliner ke ini Gue belum pernah makan tuh Gue gak mau Gue pilih makanan udah pasti gue suka dan enak Karena gue kesel Kalo misalnya gue lapar Makanan yang gak enak Gue pengen gimana caranya tuh Laper gue dibalikin lagi Kan gak bisa Kurang puas ya Oh iya Jadi kalo lagi lapar tuh Kalo makanan yang kita suka kan lahap tuh Lahap Itu dia Gue pernah waktu dulu 2016 Gue Tinggal di rumah sendiri Nyokap gue ke Medan segala macem Jagain tuh sebulan setengah Kaki lu jangan gara-gara Nekok Nekok Gue 30 hari Itu Makan hokben doang Kayak anjing makan hokben Kan gue udah bilang Tadi gue banyak Sama gak banyak banget Intinya bukan itu mau dibahas Yang lu suka maksudnya Bukan Gue bisa ngulang Gue 30 hari makan hokben Orang bilang gak bosen Gue bilang bodo amat Orang gue suka Iya juga sih Gitu Ya suka pada Kalo gue misalkan makan hokben 30 hari gitu Orang nanya Enggak bosan Enggak Miskin Hidup anda berubah gak ketika punya anak Betul Oh jangan punya anak Punya istri Punya istri dulu Lu kan dulu Raja singa nih Eh Raja terakhir Leks anjing nih Lion King dong Iya salah Lu kan Raja terakhir Pertanyaannya Raja pertama siapa? Raja juga tuh Enggak ada Oh enggak ada Ya pasti Raja pertama udah mati duluan lah Oh Yang paling gampang dilawan Oh bossnya ya ceritanya kalo di game ya Ya iyalah Raja terakhir Kalo bahasa Inggrisnya kan Big Boss Gue ajarin nih Kalau perlu bisa di Big Boss mah boss besar dong Iya tapi Di game tuh Big Boss pasti Last Boss Enggak gak ada Di game tuh di Inggrisnya Big Boss Eh udah lu diam aja deh yang jago Inggris dah Gitu dia Diam-diam dah Si Longles nih pengen ngomong Gini secara bahasa bener 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 Raja terakhir Cuma namanya istilah Iya Big Boss Di wilayah di game tuh Big Boss Gak mungkin Last King kan Gak mungkin Iya Susah nih anak PC bego Eh lu gak usah nunjuk-nunjuk Lu juga bego Gak pernah main TS ya Sama-sama gak bisa-bisa itu songong ya Iya Cuma beda di kayaknya doang Leks Kalo gue kayaknya juga gue bisa songong ke lu Iya ini ngomong-ngomong lu punya chain Gold chain Iya Gold chain nya Luffy Oh Luffy Iya Wibu ya Leks Sedikit Enggak Tapi Wibu tuh apa sih Istilah untuk Wibu tuh singkatan Wibu tuh sama Wayah Oh iwi bu dan Wayah Selamat pagi Guber give mu bola Boleh 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 Lumayan 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 Wibu itu ketika orang mencintai anime daripada hidupnya Jadi lu di kamar nonton anime mulu Enggak sampai segitunya Tapi memang Gua selalu menghargai karya seni dalam bentuk apapun Oke Mau komik Mau film Mau bokep Semua kayak tanya Lagu? Lagu Oh bokep sebuah seni Seni loh Seni Seni Air seni That's the point That's the point Sembule Lo tau deh Alex Jangan ngomong bahasa Inggris Ih Ih Kan gua pernah ngomong Jangan ngomong bahasa Inggris Air money Ah shit Air money ku macam uang Kalau jackpot semua seneng Karena semua kebagian tuh Kalian banget dah Apa semua kebagian air money? Apa? Oh kebagian uangnya Tapi money nya punya dua arti dong Money as in money and money as in money Oh iya Ya that's right Lirikus sekali ya Bener Nah lu tuh kalau nulis tuh Mikir gak sih? Ya mikir lah Kok segitu doang? Gini Ini dia nih Kita Di awal pembicaraan gue bilang Kita mau bahas soal target market Oh oke Target market lu buat orang yang memiliki kosa kata minim Bukan Oh bukan Gini yang namanya entertain itu harus ada banyak pilihannya Oke Oke Lu lagi puyeng misalnya Hidup lu susah Hidup lu susah Kerja dimarahin bos Dimarahin Iya kan? Iya iya Cicilan belum bayar Malah banget Lu pulang kerumah disuruh nonton konten yang mikir Males gak? Males Iya males lah kita kasih yang receh biar dia fun gitu Oh Tapi emang setiap kali gue pulang abis stress gue nontonin lu sih Lex Terus kayak gue ketawa lagi Betapa indahnya hidupin lu Nah ya gitu Kenapa lu? Mantep lu Terus Iya Masa mereka udah capek-capek disuruh mikir lagi Anjing gue denger lagu Liriknya yang Ntar sampe mati mikir mulu ya Bagaikan cairan kimia di padang gu Eh guru Hah di padang guru nanti kimia Di padang guru nanti kimia apa ya? Lu ngapain jauh-jauh kesanya nih kan? Iya Misanya gitu Liriknya harus yang apa namanya Yang Mikirlah ya Ya kita kasih pilihan Ada Fanta, ada Coca Cola, ada teh manis Andai saja itu ada disini Iya Jadi brand gitu Iya benar Misalnya gitu Nah gue yang Lex harus sebagai yang Lex Yang liriknya kayak gitu Gimana? Ikeci loh Yang Gampang dimengerti Lebih ringan Gampang didengar Secara penulisan teknik Gak ada ambigo Gak ada metafor Gak ada Gak ada Gak ada wordplay Wordplay ada cuman Gak terlalu berat gitu Terus dalam pembuatan lagu juga kita pilih gitu Oh gue mau bikin lagu yang liriknya berat ah Kalau lirik paling berat di dalam lagu lu Lu pernah bikin yang Kayak gimana? Ingat gak? Banyak Pilih salah satu Yang ribet gitu Ribet banget nih Iya Bentar Di lagu lama gue Apa judulnya? Super Swag Super Swag Kayak gimana? Mantap Itu lagu menjebak sebenarnya Jadi korusnya tuh Judul chorus gue bikin receh Tapi lirikannya lumayan Dalem Bentar gue lupa lagu gue ada berapa ribu Jadi suka Disini emang momennya itu buat sombong Iya Enggak lupa Maksud gue kan ini perbedaan Dari yang Lex bilang tadi lirik receh Tapi dia juga ada lirik berat Betul Seberat apa Betul Contoh ya Contoh Butuh beat gak? Butuh beat gak? Beat Gak usah Gak usah Gak usah Ini kan kita mau fokus lirik Oh iya bener fokus lirik Bedah lirik Di pop itu kan ada namanya Bragging Bragging Sombong Sombong Jadi gue keren lo enggak Misalnya kayak gitu ya Emang Enggak lo gak usah Gue lo sampe Enggak Butuh obat Aku terkenal Aku terkenal Seperti evil Evil Benara Aku terkenal seperti evil Salah ya Gue gak mau benerin lo Itu perspektif Oke bener-bener Evil teh jahat anjing Bener-bener Apa yang baca tadi? Evil Aku terkenal seperti evil legendaris Tiap detikku mahal seperti Hotman yang di Paris Tak sedang kencing Tapi karyaku berseni Artis Laguku bukan ular Tapi bisa meracuni Sadis Sadis Coba diartikan tadi Oh gue baru melanjutin Enggak Tadi lu Digiku ada dua Testis Jangan gitu dong Kamu sedih Nangis Oke kalau gue bedah liriknya Oke aku terkenal seperti menara evil Itu dia bragging Siapa di dunia yang gak tau menara evil Betul Artinya yang le sempat ngomong siapa yang gak tau gue disini Betul Lanjut Legenda kan Aku Tiap detikku mahal seperti Hotman yang di Paris Tiap detikku mahal seperti Hotman yang di Paris Betul Dia lagi ngomongin Hotman Paris suka jalan-jalan Bukan salah Lawyer Salah Apa lagi? Hotman itu manusia panas Salah Salah lagi gue Hotman bener lawyer Tapi lawyer itu dibayarnya itu per Dollar Bukan dong Detik Dia kan per jam Iya per jam berarti kan per detik Iya bener Itu yang gue maksud Bener terus Aku kencing Gak sedang lagi kencing Gak sedang lagi kencing Tak sedang kencing tapi karyaku berseni Gak Seni ini sebenernya metafora dari si air kencing ini Betul Bukan bentukan cairannya Betul Namun berseni Ada strip disitu Dan itu pun nama teknik penulisannya Makanya ribet kan Namanya tuh ambigu Satu kata punya dua arti Contoh Badan dia seperti Besar seperti beruang Tapi dompetnya banyak beruang Itu tuh Nulis gitu gak gampang Ada seneng ada sedih itu disitu Iya abis disindir Dibuji disindir lagi Iya Gak anjing Iya ini salah satu contoh Teknik penggulisan lirik yang Ngomong kita Punya dua arti Kita ngomong bego tapi kita sebenernya pintar Contoh nih ya Di satu lagi itu ada Apa? Pantat gue manis kayak permain yang mengkilat Karena sekarang banyak orang yang menjilat Bener dong Betul Itu gue ngerasain pas kita udah di atas Kok banyak yang gak jilat gitu Banyak yang gaget gitu kan Tapi pantat lo emang manis Gak tau Iya rasa-rasa ambon gitu lah Siapa yang poles tuh Kok mengkilat Lanjut Lanjut So gue bilang Karirku terbang tinggi bagaikan pesawat Dan aku pilot bodoh yang lupa cara mendarat Gak bisa tulen lagi loh Iya Udah di atas Karir gue udah mentok-tok-tok Iya tapi kan gue ngomong gue kayak pilot bodoh Oh bener Nah itu salah satu teknik yang tadi Bisa dua arti Dan itu gak gampang ditulisnya Dan orang banyak tau ke gue yang ini gak? Gak banyak Kenapa gak banyak? Soalnya lagu awal-awal Satu Terus walaupun gue udah terkenal Gue bikin lagu gini juga Yang gak banyak Berarti kan kalo kita ngomongin berdagang Lebih laku yang receh Daripada yang Nulisnya susah bikinnya Ya kalo gue pribadi Yang receh buat banyak duit Bikin duit kita jadi banyak Yang ini buat kesenangan sendiri Bener Kan enak Gue idealis Gue mau bikin ini Kalo gue Enakan tuh Mau bikin karang idealis Oh sudah tajir Jadi gak ada yang nonton juga gak peduli Cuman kan gak mungkin Lo udah terkenal Lo udah banyak duit Mau bikin karya yang suka-suka lo gitu Pasti ada yang nonton juga Iya Orang Sekarang mau Dia gak sadar diri Mau berkarya di Indonesia nih Wah gue bisa kayak luar Bro jangan mimpi Bisa Cuman one of a kind lah Yang kayak Nietzsche Bayan gitu loh Jadi kayak Lo realistis aja Kasih gue beat Boleh idealis asal selama realistis Jangan lupa halusinasi mistis Udah abis itu doang Gimana Anjing Lumayan 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 Oke Ada bakat buat nge-rap Walaupun iya 30 tahun terkenalnya lah Anjing gue dong Iya kalo masih hidung Kalo di jentuh limit gimana bang Gue punya pertanyaan Lex Kalo rapper itu emang harus bisa langsung on the spot gak sih bikin lagu Atau emang lyrical Nah Itu ngomongin Gue pake analogi ya Boleh Ngomongin soal fungsi dari mobil balap dan mobil family Pusing gue juga nih lama-lama nih gue Iya kan Kalo mobil balap ya pake buat balapan Betul Mobil family bisa dipake buat ngangkut banyak keluarga Beda fungsi kan Iya Nah kalo rapper yang bisa freestyle on the spot Itu dipake buat atraksi Kalo orang yang bisa bikin lagu dan lirik yang bagus Dipake buat making money yang banyak Oke Gak ada orang yang dibayar Lo di Indonesia nih ya Freestyle dong Sekali freestyle 500 juta Gak mungkin Nah gue bikin lagu bisa dibayar 500 juta satu lagu Ayo pilih Pilih mana Iya dong itu tinggal pilih Gue disuruh atraksi gue gak bisa Terus ada brand Nah orang gue bikin lagu yuk Harga gue gue payah misalnya Sama tuh kan Lebih malah Tuh jadi kan Gak usah bilang lebih malah Gak jadi pilih yang mana gitu Oh iya bener Jadi ya realistis lah ya Berarti gak harus bisa Gak harus bisa Drake pun gak terlalu bisa freestyle Cuma yang paling kaya siapa Tapi selalu lirik-lirik dia di lagu-lagunya Kita ngomongin entertainment Entertainer gitu Oke Kita ngomongin Ya kalo lo mau cari yang jago Ada nih pemain nih bola Jago freestyle Gak menang juara dunia kok Bener Gitu Jago di freestyle Wah Bisa aneh-aneh Kenapa pertanyaan kita Ini orang kok jago banget freestyle Kok gak main di klub bola terkenal ya Karena mungkin dia cuman jago freestyle Itu dia Ada orang yang gak bisa ngapa-ngapain Tapi memang jago Dilihat yang gak enak nih Dia gak atrak sih Jagain orang Lari ngejar bola Tapi kok bisa Dibayar ratusan juta gitu Kayak kante Itu kalau kayak Ayam tuh KT Emang pendek sih Iya sih Gue kok jadi gak enak ya bilang Iya ya bener Adi juga gak nonton kita Namanya spesialisasi Nah kalo spesialisasi lo adalah Making money di music Ya bikin lagu Bikin lirik Gak gue bisa ngomong gini Bukan karena gue menyombong Sombong itu beda kan Maksud gue Gue cuma mau breakdown ke Para penonton Ini Ini bisnis Ini harus kita pilih Spesifikasi kita tuh apa gitu Ngerti Jelas Harus jelas Padat Bener-bener Jangan Kebanyakan kiri kanan gitu Ngerti Kayak kalian bikin podcast ini Harus tau dong Tujuannya mau dibawa kemana Target marketnya siapa Gak sih Ya bagus Tetep gak salah juga Kalau mau bikin Bikin aja memang awalnya juga gitu Harus gitu kan Based on Lakuin aja dulu kan Bener Jadi kalau Ya kita memang maklumin Yang namanya Orang pintar dan orang bodoh Lebih banyak yang bodoh Betul Jadi kalau banyak Orang yang nganggep gue gimana Dibiarin Berarti gue nganggep mereka bodoh Oke Karena mereka gak ngerti Betapa kompleksnya Di belakang tuh Seribet apa Kenapa gue bisa ngomong begini Karena gue dulu mereka Karena gue dulu Bodoh Bodoh Yang namanya tidak tau itu bodoh Betul Karena Kita gak tau nih Seperti apa Dapurnya dunia entertainment tuh Sekompleks apa Kayak contoh Gue dulu Misalnya Copet Bukan Bukan Gue ngeliat Aril Aril Gue masih kecil SMP Aril Noah Oh Noah Pak gue emang cewek bulu Aril Tatu Iya mana gue Aril ada banyak monyong Iya bener Dulu gue ngeliat dia di hotshot Gitu ya Apa? Ngomong sekali lagi Coba sini Biar gue tampar mulutnya Hatshut 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 Lo nanti hotshot Inbox Ya kan Anjing Tapi tuh culek gitu Lo jadi pelawak deh Sumpah Jangan-jangan Laku Hasilnya renci kayak yang lain Biar ada Nah Waktu gue ngeliat di hotshot gitu Kayak Wah Aril gitu Pas gue ketemu langsung Wah kok dia yang rokok ya Kayak sesuatu yang Wah banget Cuma rokok gitu Ngerti gak maksudnya? Engga Dia ngelokok Gue kayak Hal sesimpel itu loh Oke Kayak kita ngeliat nih Kita sama-sama artis Ngerokok nih gitu ya Cuma begitu Gue dulu belum Belum jadi artis Gitu Masih orang biasa Gue ngeliat artis ngerokok Jadi hal yang wah banget Gitu kayak Anjing ding Ngerokok gue gak nyangka banget Kayak Gue paham rasa itu Ngerti gak? Gue masih gak ngerti Gue juga masih ngerti Gue cuma Hal yang biasa Jadi gak Jadi luar biasa Kayak contoh misalnya Lo ngapain Yang menurut lo biasa? Ngupil Enggak Kayak gini deh Lo misalnya Tau kisah Rolado? Tau Tau Nah Misalnya dia Ternyata jago pengen Apex Kaget gak? Lumayan Nah ya kayak gitu Itu kan hal yang biasa Dia manusia juga sebenernya ya Cuma Itu dia kan banyak Itu ngomongin soal branding Banyak yang dikasih liat Yang hanya pengen dikasih liat Yang tidak dikasih liat Memang gak mau dikasih liat Gitu Jadi gue ngerti maksud mereka gitu Lah tapi kalau lu Kan apa adanya? Lu kasih liat Apapun yang lu mau kasih liat dong? Iya Cuma kan gak semuanya Gue kasih liat Emangnya kamera 24 jam tiap hari Gini Ya enggak lah Kayak contoh misalnya Kita ngepost instastory Kita lagi bercanda Itu kan bercandaan kita yang real Betul Cuma masa gue lagi ngobrol sama orang Yuk instastory nyalain Ya enggak juga kan Iya juga sih Bosen juga Iya lah Makanya itu dia Jadi orang tuh pasti nilai gue Karena apa yang pengen gue kasih liat Ngerti-ngerti Dan itu bandingan lu Yang lu pengen kasih liat juga kan Iya lah Jelas Jelas Kenapa loh Inspiratif Anjing Bangsa namang Marlo Tapi tepuk tangan dulu Untuk Marlo Actingnya bagus Iya deh gitu Dan cerita yang Lex yang biasa aja Oke Lex Nih Disini ada lampu Marlo Apa? Tapi gue mau nanya Itu waktu itu yang disini ada lampu itu Gue bisa klarifikasi buat yang Lex Boleh Coba Jadi gini bro Itu kenapa? Enggak ada briefing apa Oh enggak Salah Oh enggak Udah salah gue Nah mampus lu gobluk lu Ada briefing Ada briefing Disuruh freestyle Lu freestyle pake semua alat benda yang lagi disini Ngerti Tapi lu udah menjelaskan belum Gue bukan Gue bukan anak freestyle Enggak apa Oh lu emang pengen coba juga Iya coba aja Maksudnya iya kan nothing to list juga Membuat konten Betul juga Tapi kayaknya itu juga lu jadi booming Iya itu lah Itu gue bilang Mau Ternyata viral kan Iya betul Viral banget malah Gue kenal lu gagah itu tuh Nah ini nih Ini perbedaan Lo kenal sih lo Gue kayak inget aja Apa Warnanya telang ya Ini tangga Siapa bilang itu Palkon Tapi memang Gue udah disusup freestyle Coba lo freestyle Ini kamera dong Iya dong Iya lah mau gimana Itu kan challenge nya Bener Aduh susah juga ya Tapi iya sih Masuk akal Kenapa dia gak nyuruh lu freestyle Ya udah freestyle aja Namanya challenge nya beda Coba Kita freestyle pake semua alat yang ada disini Coba Iya semua yang disini kita sebutin Iya betul sih Iya dong Ini kondom Misalnya Iya ini gelas Iya kita sebutin semua Iya Iya Cuma kan orang Tahunya berita sepotong Ga ada tuh depannya Kalo di high Di high itu Suruh freestyle Challenge nya Semua alat yang disini Tapi dia motongnya Cuma langsung lu mulai freestyle Jadi orang pikir Nih orang rapper goblok banget Suri style nyebutin barang-barang Gak bisa kayak yang lain Karena challenge nya gak disebutin Coba kalo dia bilang Hari ini kita bakal challenge yang Lex Buat rap tentang Semua barang hari disini Jelas dong Capek banget Dia ngomong kayak gitu Baru bener videonya Iya capek banget Kalo gue harus kualifikasi Semua orang yang nganggap gitu Ya udah dibiarin aja Bimin aja lah Ya iyalah Hidup itu Boleh dijalankan serius Cuman Yang harus Santai juga Harus sans Lu nih Suka banget Bikin ricuh Gak siapa? Saya barusan ah Gak dengar Udah pake acet tuh buat apa ya tuh Oke lanjut Lex tonjok aja Lex Gak bakal gue juga kesel tuh Gini 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 Bikin ricuh tuh bukan Sesuatu hal yang negatif ya Maksud gue Suka diomongin Betul Dan bikin ricuh Apa contohnya? Kayak gak tau Ada aja yang Lex A Yang Lex B gitu kan Kayak lu ada aja hal-hal yang ngelakuin Sampai bisa viral Diomongin gitu-gitu Nah Gue gak tau Ini tuh emang lu iseng aja Atau itu strategi marketing? Gak sih Atau Emang itu lu Bosen aja? Sebenernya tuh Branding gue tuh memang viral Oh Gitu Jadi apa yang gue lakuin tuh viral gitu Contoh Gue baru lelang jaket bed Iya Sekarang harga terakhir diberapa? Di 33 juta 30 juta ya? 33 juta 333 ribu Gue jual Jaket gue untuk penggalangan dana Untuk Yang bencana Kalimantan ya? Iya Kalimantan Kalsel 33 juta Jaket itu kan historical juga Walaupun jaket udah terkelopak-kelopak gitu Terkelopas-kelopas Tapi Ya itu maksud gue Gak ngerti ya kenapa step yang gue lakuin viral ya Itu kalo Gue juga bingung gitu loh Caranya gimana sih Gue juga bingung kenapa yang gue lakuin juga viral Caranya gak viral tuh gimana sih? Nyebelin banget dulu Gini Diam ya Gue lagi jangan ngapa-ngapain ya Lagi diem aja gitu Tato lagu bed viral di tiktok Itu gue lagi diem Gimana kalo lagi macul? Hah? Lagu bed? Serius lo? Saber anjing padinya Satu lagi Oke Abis itu Gue reaksian di youtube gue V-nya 1 juta lebih gitu Terus Udah Gitu kan Eh Lagu bed Yang kedua yang di remake viral lagi Yang Mereka bilang diri kuta berguna Tapi sejak remaja kuta berguna Gitu Jadi viral dua kali Terus gue kayak Oh memang viral udah nempel sama gue kayaknya Jadi susah jawab lo tuh bingung gue Ngapein aja viral gitu Tapi Nyebelin Tapi bener loh Gak salah sih Makanya gue gak bisa nyelasin kayak gitu Karena gue bisa ngomong dengan fakta-fakta yang menarik gitu Betul Tahun 2017 Waktu itu google kasih penghargaan Orang yang paling banyak dicari di youtube tuh gue nomor 1 Betul Nomor 1 apa nomor 2 ya gue lupa Jadi kayak gak tau kenapa gitu Ya lu target Target apa tuh? Ya banyak T.O Time out Iya Lagi uji Atau time out Nyerah dulu gue Gue setiap tahun pasti ada Masalah Jata viral Oh jata viral Pasti ada Pasti ya Kira ini kalau ada masalah Dari Kalau lo dari tahun 2016 Kita cross check ada aja pasti Blackpink bonyok gitu Itu Ini aja Rewind kemarin Viral Iya ada muka lo Lex Iya Tau gak sih lo? HD sampe puri-puri kan Buset Mantep Pada nangis tuh sih tuh Ngelet gue nangis Anjing ini kenapa disini Gita Dia ngelos dirinya sendiri loh Gue gak mau ngecengin Enggak Pada nangis tuh bagian gue ya Iya Bicanda Iya pedih matanya Ya gitulah Lanjut lo Lanjut Gini tapi Lo itu salah satu orang Yang masih bisa kita bercandain Kayak anak tongkrongan Kalau orang-orang lain Itu berlain Gue setuju Itu udah kayak Offensive Iya Kenapa lo gak pernah merasa offensive Misalnya gue panggil lo nih Wewewe Yongler Dia ketawa Kan aneh Lo harusnya kayak Lo gak tau gue siapa gitu loh Lex lo bego udah Ketawa Emang Kenapa Kenapa Gimana nih Lo gak bisa emosi Iya Marah dikit apa Malah dipancing Karena Dari awal Kita tau Ini kayak sama kayak ngomong Ah kontol loh Beda kan sama Eh lo bisa mikir gak sih Nah Beda dong Maksudnya udah beda gitu Jadi Kalau Penyampaian emang aku satu Bercanda Dianggap lah seperti Bercanda gitu Jadi gak usah Serius amat hidupnya Iya emang iya Ngapain hidup serius banget Kita ngomong apa ini Serius Serius Mau meeting Kita dateng Mau nongkrong Bercanda Masa kita harus serius Lo harus tau tempatnya Masing-masing loh Iya lah jelas Nah contoh misalnya Lo lagi ng MC gitu Lo dapet jawab MC di TV Ya kita banyakan Youngler Dikebukin loh ama Tapi betul sih Gak salah sih Lo konteksnya lagi kerja Gue dibayar ng MC Lo juga dibayar Tunjukin rasa Itu namanya profesional Profesional Bener Jadi pas lagi kerja ya kerja Etitude lagi bercanda ya bercanda Iya Masa bercanda sakit hati Ini lagi nih Pertanyaan lagi Kenapa lo mau diajak Keserupendang Pertama Kita jauh di bawah lo viewersnya Kita jauh subscribersnya Viral gak pernah Kayak enggak Enggak Terus kenal juga Ya gak kenal-kenal banget Kayak temen Iya Dibayar juga enggak Dibayar juga enggak Itu kenapa lo ya Ayo apalagi Ayo ngomong semuanya Dari hati Gue diundang acara TV Dibayar-bayar Bayaran lumayan gede ya Gue gak pernah mau ambil Dengan rumah dan PS Karena maksud gue gini Gue kenal kalian itu Dari gue belum terkenal Jadi kalau kalian bikin acara Apa salahnya dateng Bantu ngobrol doang gitu Iya dong Ini baru nih Ini namanya Bener Memang Gue gak sesimpel itu aja Ya gak salah dateng Karena gini Kalau kita misalnya mau baik sama orang Itu harus konsisten Baik ya baik terus Tapi kita pilih juga Setuju Kayak makanya sama Arab Lo berhenti baik gitu kan Iya karena Susah sih Kenapa susah Kenapa susah Karena sama-sama pen viral ya Bukan Amat lo anjing Lagi tanding siapa yang to ending lo Blaster Anciwawa Lanjut-lanjut Ini kita viral semua Mulai disebut Apa Blaster Anciwawa Gak apa-apa Kalau misalnya dia nonton Ya maksudnya tinggal hubungin Kan udah pernah kenal Iya Maksudnya apa Ya bercanda gitu Iya Ya mungkin Sama kayak lo yang tadi bilang lah Kalau nongkrong ya Konteksnya bercanda Setuju Tapi gue gak tau itu agak dari hati Maksud gue ya gitu Lo tau Arab kan bercanda gimana Tau Ya udah deh Bercanda gue yang ngelakuin tadi Kayak di bercanda sama gue juga Sama aja sebenernya Iya Cuman sekarang beda pendapat aja Kayaknya gak deket Gitu doang Karena gak deket pasti orang Di pelintir yang ngapainnya Cuman dia bodo lama Rantem gitu-gitu ya Suka-suka deh Suka-suka ya Kan dia baru married juga Selamat udah nikah Emang iya Emang baru ya Belom Belom Baru pra wedding ya Baru itu apa Tentangan tuh Enggak doa-doaan Hah Emang agamanya apa sih Iya Iya Tanya-tanya Teng-teng-teng Enggak Lah bukannya nama depannya Gue gak ikutan ya Gue gak ngomongin Tari sini Google Emang dia jawa ya Kok sih kira-mancira Sabar-sabar Emang dia jawa ya Emang kenapa Lex Dia kira-kira apa Enggak itu Nikahnya buat konten aja Itu Kalau udah gak kepentingan Cerah aja Gue gak ikutan Gue pengen ikutan nimbrung banget nih Iya Enggak lo gak tahan Gue ngomong kan Iya Enak gak jadi gue Enak banget Lex Enak bisa lepas hidup Gue kira tuh Gue udah off limit Tapi ada orang yang lebih Off limit lagi Anjing Tapi suka Gue suka Orang-orang kayak Yang Lex kayak lu Karena apa adanya Dan sebenernya gini sih Kalau dari Perspektif gue ya Gue liat yang Lex Dan gue liat Gue bercanda kita kayak gini Karena semua yang dilontarkan Dari mulut Itu pure bercanda 100% gitu loh Tapi ada aja Orang yang Sakit hati Iya Yang ngambil-ngambil kayak Gue dibilang kayak Cihuahua Kayak Ada Ada Ya itu urusan Urusan pribadi masing-masing Itu namanya kan gue bilang tadi Konsep penerimaan diri Perspektif Kalau lo gak ngerasa bego Dibilang bego ngapain marah Kalau lo marah berarti lo bego Iya Sumpel itu aja Sumpel itu aja Sumpel itu Sumpel itu Arna pasti juga udah banyak ngalamin Bacain komen hate lah Dia pengalaman pasti Sama kayak lu lah Iya gue kayak Yaudah gitu Gue mau udah di level Berapa puluh Ribu persen lah Mau orang sampe Ngina anak gue Ngina nyokap gue Gak akan marah gue Kan ada orang tuh Yang gini nih Lo boleh hina gue Tapi kalau lo sampe hina Anak gue Ya ilah Goblok gitu Gali hati Tunggu Goblok Kesel gue Wah Udah jam segini Kayaknya kita sebelum kita viral Dan kita blunder Tapi kenapa Ya ngapain Lo gak kenal dia Terus keluarga lo dihina Terus efeknya apa gitu Malah boong-boong waktu ya Iya lah jelas Lo kan kita ngomongin orang lo terkenal Lo dikenal banyak orang Terus ada orang Yang mungkin Kerja Kerjaannya dagang semen gitu kan Tiga roda ya Iya tau-tau dia lagi nganggur Komen Eh anak lo goblok misalnya gitu Terus abis itu Coba cu Tunggu tunggu kita Kita ulang ya Dia dagang semen Terus dia ngeliat postingan lo nih Set dia eksplore Semen gue gak laku nih Dih ada Marlo Anak lo goblok Udah lanjut lagi dagang semen Lanjut dagang lagi Lanjut Kita baca Anjing sakit hati gue Apalagi dia dagang semen Goblok kan Goblok Iya lah goblok Dia aja juga gak tau Gue gak tau nih yang goblok yang bikin cerita Atau ini dagang semen Ini gue melihat dua orang bodong lagi ngobrol Iya dong Tapi setuju Jadi abis dia komen sesuka hatinya Dia meninggalkan komen itu Tanpa tau efeknya Ke orang yang di komen Dan kita gak bisa ngontrol Kita harus gak bisa kontrol Dan kita harus lakukan hal yang sama Iya apalagi kalau dia pake second account Akun bodong Yang namanya semenmen Iya kan Jadi kita harus Kalau udah semenmen itu yang Kita gak boleh menanggapi orang yang komen seperti itu Karena komennya juga selewat aja Terlalu bodoh Kalau kita sakit hati sama orang yang iseng Atau bikin drama malah kayak Eh anjing dibalas lagi Gue udah pernah bikin riset soalnya Oh apa tuh Tentang Tentang reaksi Ke orang-orang kayak gitu Oke Terlalu si pertama Kita hate balik Dia takut Oke Reaksi kedua Kita Dia ngeliatin gue apa Gue buka IG nya Gue liat Kakeknya atau papanya lagi baru meninggal Terus gue support Dia mau ujian Selamat ya Selamat ya Selamat ya kakeknya meninggal Oh emang lu salah sih Oh yang tadi ngomongin kita semua psikopat Itu dia Semangat ya Keselamat Oh semangat Mau uan Mau uan semangat Terus Tujuh bulan, lapan bulan kemudian Dia dateng Ke toko gue Bang lu inget gue gak gitu Mana gue inget gitu Ini lu dulu yang komen gue gini gitu Gue jadi respect sama lu Jadi gini-gini Maaf ya kalau lu gini Kalau kita support Jadi beda-beda Ada yang waktu itu Cara balesnya gue coba Gue bluffing Untuk gue laporin Lu bikin gini Gue kenain pasal gini-gini Bikin video perminta maaf sekarang Kirim DM Panik semua Pisang ya orangnya Ini maksud gue Gue coba reset dong Seperti apa aja reaksinya Kalau kita bales Yang paling Enak tau gak ngapain Ngapain Ya gak usah dipikirin Iya sih Gak usah capek dong lu Ini lagi men Lu mood lu nih Baru di transfer Set Kerjaan turun duit 500 juta misalnya Ah enak banget Aduh seger banget tuh Wah seger banget Apakah aku yang leg Pas baca komen Anjing gue sebel banget Terus lu lupa sama Happiness lu yang tadi tuh Ngapain anjir Atau sampe bawa-bawa lawyer Bener Bener banget Eh lu udah nonton Social Dilemma belum Belum Tonton lah bodoh Santai aja dong Sebel banget Lu harus tonton Ada yang udah nonton gak Belum Namanya apa Bodoh semua Tonton Ini punya Sebelum Sebelum film dokumenter itu keluar Gue udah reset ini lama Tau-tau ada yang bikin lebih canggih Dari reset gue sendiri Kalau orang-orang yang punya followers sebanyak Selebram Artis Selebrity Apapun itu Itu deket sama penyakit ini Namanya apa tadi Filmnya Social Dilemma Jadi Tubuh kita Tubuh kita tuh Kalau denger kabar baik Kabar seneng Ada dopamine Ada endorphin Dan social media itu Buat selebrity It's the new drugs Dia punya dosis Ya Manusia seneng dipuji Manusia seneng dapet like banyak Akhirnya hidup dia dikontrol Sama social media Contoh misalnya Gue posting Set Yang like banyak Gue seneng Gue seneng Dopamine gue Endorphin gue naik Dosis gue jadi segini takar ini Terus besok Gue posting Gue yang like dikit Gue sedih Kecewa gue Akhirnya Nanti lama-lama hidupnya Akan diarahkan oleh konten Jadi bukan Berketergantungan Bener Jadi ketergantungan Dosis dipuji gue Segini nih Gak bisa nih gue Gak dipuji hari ini Anjing Ada batasannya loh Gue saka apa ini Poji Gak segitu juga Serius bro Orang lakuin hal-hal ekstrim Demi bikin konten Supaya kontennya disukain sama fansnya Kebalik dong Harusnya Kita bikin karya Supaya fansnya suka sama kita Kita bikin karya nih Gue bikin karya Mau gue gini Mau gak mau Lo suka sama gue Harusnya gitu dong Tapi nih Eh lo sukanya apa Gue bikin karya buat lo nih Kayak TV Di Indonesia sekarang Gue kesel banget anjingnya Iya santai-santai Tonjuk malo ya tonjuk Padahal harusnya Yang kontrol selera itu Kita yang bikin Setuju Bukan mereka gitu Artisnya yang harusnya mengontrol ya Tapi gak bisa dipungkilnya Di Indonesia kayak gitu Gak seluruh dunia sih Seluruh dunia Nah makanya Nah di social dilemma dibilang Di social dilemma dibilang Nah jis toh Hasilnya Masuk angin loh Dingin banget Enggak-enggak Butuh dimatiin Enggak aman Di social dilemma dibilang Manusia Tidak didesain Untuk Kayak gitu Contoh Clef atau begini Aduh anjing Gimana caranya Buang visi itu Lu lagi ngeliat Lagi loh Lanjut ya Lu foto begitu Terus Harusnya Itu yang bisa ngeliat Kalau dari foto Siapa aja Follower Belum ada social media Belum ada social media Lu foto gitu Siapa aja yang bisa ngeliat Teman Foto-grafur Dan kita Dan teman-teman Keluarga Kan dicatat dulu Jadi gitu kan Foto itu lo panjang di kamar Paling banyak ya 50 orang lah Yang temen deket lo Yang foto ya dong Keluarga yang masuk rumah lo Ya dong Harusnya gitu dong Berarti Kita didesain Untuk Menanggapi komentar Paling banyak segitu Harusnya 50 orang Dari apa yang kita lakukan Apapun yang kita lakukan Nah Itu pun dalam jangka waktu yang lama loh Nah sekarang Lu foto kayak kayak tadi Sekali lagi Contohin Lu foto kayak gitu Oke Dia ngomong sama gue Ngomong sama dia Lu foto kayak gitu Nggak Kalian berdua foto kayak Coba dong Coba dong Coba dong Berarti gak ya Gue nurut aja lagi Anjing Nah Kalian foto kayak gitu Prosesnya Let's say 30 detik Iya Posting 30 detik Amat tulis caption Dalam 1 menit Puluhan ribu orang Kalau kalian power sebanyak kayak gue gitu ya Oke terus Dalam Eh sandalah 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 Nanti aja Dalam hitungan menit Dalam hitungan jam Kalian harus terima Komentar sebanyak itu Itu manusia gak akan sanggup Overwhelm Nah karena gue Gak star syndrome kayak Arab Kayak siapa gitu Yang lain-lain Jadi gue aman gitu So ini Enggak Amannya gini Amannya gini Bercanda-bercanda itu Bercanda-bercanda Bercanda rap ya Iya rap ya Jadi kayak Lanjutin lagi Gue pula seneng Apa ya Dia nanti gak seneng nih Gak seneng nih Gue sih aman Nah Gue seneng Ah lu mah lempar batu Sembunyi tangan Lu seneng Sabar-habar Reza harap Lu tuh seneng Karena ada gue gak seneng Gitu Karena lu juga sebenernya gak seneng Jadi gue ada temen gitu Aku gak pernah Aduh dong mbak Aduh dong mbak Aduh dong mbak Kita bilang Kita bilang Gitu cara bikin sensasi Enggak juga Enggak Eh tadi sampe mana Lanjut loh Enggak tau Ampe ini Enggak karena banyak Comment Kontrol Karena banyak yang Pembahasan gue Ini riset gue Jadi ini harganya mahal Jadi bagus banget Tolong didengar ya Buat para yang denger Nonton youtube gratis Sanjing Semua Nah yang lebih bahaya lagi Sekarang Ada yang lebih bahaya lagi Apa Namanya tiktok Tiktok itu Logaritumnya Berbeda dengan youtube Dan instagram Dia adalah content first Bener gak gue Maksudnya Inggris lah Content first Maksudnya gini Content itu Follower lo satu Content lo bikinnya Menarik Viewnya bisa puluhan juta Oke Oh iya 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 Kita ngomong Kayak lo kalo Tau gue selalu Ngomong yang segaris ya Sepembicaraan Lainnya tetep sama Soal manusia tidak siap Kalau dulu gue Tau nih fans gue satu Eh ada yang suka Dua Tiga Jadi tau tahapan ya Tau cara Respon disenangin lima orang Gimana Di hate lima orang Gimana gitu Dia bukan siapa-siapa Lagi di kamar bikin Se F Aduh Ini apa Ini gerakan yang mana Saya udah pernah lihat Yang gini Dia nobody Bikin Toto view Sepuluh juta Set Kaget Buka aplikasi Notif membludag Lihat komen Dipuji seneng-seneng Pas kebau dikit Eh jablay Eh perek Iya 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 Bener Oh lagi gue anjing Intinya dong Intinya jangan ikutin Bicanda mulu Ya intinya Tetep tadi segaris Lain gue adalah Ya Sedih Akhirnya dia gak siap Lu bukan siapa-siapa Gak pernah Gak pernah Gak pernah ngadepin Dipuji sepuluh orang Toto langsung dipuji Seribu orang Dan dibenci seribu orang Bisa bunuh diri loh Kaget Stal sindrom Bisa stal sindrom Bisa efek lebih negatif Bisa depresi Iya bener Akhirnya Anjing gue harus bikin konten Stop Jangan gitu nanti Anjing Iya Ntar foto lagi It's okay Fuck gue harus bikin konten Yang mereka suka nih Gak bisa Nah Di awalnya udah startnya udah salah Dipenjara oleh konten jadinya Yes Gitu Akhirnya Aduh kok kalau foto-foto Teteh gue keliatan pada banyak yang suka ya Iya apa gue pamel mulu Apa dia gak gitu aslinya Ayo dong sindir siapa yang kayak gitu Banyak kok Banyak Banyak Banyak-banyak yang memang Misalnya dia sebenarnya gak terbuka gitu tetenya Contohnya yang Lex Lagi makan kan Wah buset itu Wah Hampir semua Hampir semua Yang Yang Dikasih bakat sama Tuhan tetenya besar Itu bakat Bro bakat bro Sesuatu yang tidak Yang datangnya dari internal Bukan eksternal Itu bakat Oh Contoh Contoh internal Itu titipan doang Tetep aja bakat Titipan untuk gue Ketika Yesus bikin orang berada besar Cari yang namanya Mara Wah Intinya itu adalah bakat Bakat Itu sesuatu yang tidak bisa dibeli Betul Betul Kalau sesuatu Tapi bisa dibeli Iya makanya Beda tapi kan Rasanya beda Ada pernah cobain Belum Wah gila Belum Untung yang ngomong belum Cuman dia Iya juga Lo tau Lo tau Lo berdua Lo berbengsek lo ya Eh Lo Zaman kecil Pernah Mandi bola di time zone gak Kagak Biasanya Estai manis Tau Yang asli Yang asli Oh itu yang asli Yang palsu Waduh Padet keras banget Kerasnya kagak ends Hmm Hmm gitu Kayak Kayak jok balu ya Gimana ya Ibaratkan tuh Kalau tete punya nyawa Dia gak baru nyawa gitu loh bro Ini kalau tete asli nih ya Dikini nih Lihat dulu nih Gitu-gitu kan Aduh mata gue anjing sakit mata Leks Leks Jiji Jiji Ternyata dong Gak usah ngomong 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 Tapi gue ngerti Maksudnya ketika tete asli Diginiin Itu kayak ada Magnetic force nya Aku kemana Kalau yang palsu Kayak batok ya Tapi lo kayak gituin Tau gak yang garak apa Imannya Anjing tar ketahuan palsu Tapi lo bisa gini kan Leks Wey Itu yang asli Itu yang asli Kalau yang asli kan Tek Bisa Kalau yang palsu Kok gue gini-gini Gini-gini dulu Kayak mochi ya Gitu bro Tim cung tete besari itu gitu Makanya Kembali ke topik Tete besar adalah bakat Betul Bakat yang untuk Diperlihatkan ya Bukan Itu bakat terpendam Ya pilihan masing-masing sih Kan private property Eh private property Santai gue gak ngomong apa Gue udah kayak guru GF Gue pikirin Nah jadi Ya itu tergantung Pilihan masing-masing Mau dipamerin Mau enggak Tapi kalau menurut lo Lo kalau ngeliat sekarang Misalnya Tiktok Apalagi personally Tiktok Buat yang cewek-cewek Cuma joget-joget Pamer-pamer gitu Apa menurut lo Ya gak apa-apa sih Itu gak apa-apa Ya kalau dia mau joget Di kamarnya Lagi gabut gitu Lo SMA Selesai sekolah online Jadi gue ngapain ya Ya joget Tapi kan kasihan Misalnya ada orang Yang lebih bertalenta Tapi kurang banget Untuk disorot Tiba-tiba ada cewek Misalnya punya dada gede Joget doang Terkenal Kasian dong Ya salah sendiri Kenapa yang bertalenta Tidaknya kecil Tadi kenapa Ini punya talenta Tapi gak punya badan bagus Yang satu lagi Punya badan bagus Tapi badannya bagus Itu talenta juga Badannya bagus bro Enak ya Yang punya badan bagus ya Ya itu kan dikasih sama tua Lo emang bisa request gitu Ya gak bisa Yang namanya dikasih Itu adalah bakat dan talenta Dikasih loh bukan minta Berarti kalau gue ngeliat cewek Bakat lu bagus ya Jangan itu aneh Bakat kita gak bisa minta Tapi gini ya Bakat lu Baru gak Dia baru Bener dong Bakat kita gak bisa minta Iya betul Tapi skill bisa kita latih Betul Berarti dia bukan bakat Dia skill yang dilatih Mana ada tiba-tiba enak bayi jago Nari Gak bisa Coba lagi Itu kayak lumba-lumba Eh Udah lah mendingan bikin podcast Bertiga di channel gue Vio lebih banyak ini Eh boleh Sabi Asal pembagian uangnya rata Gue mau deh Bisa bisa 92% Nah ini namanya lonte 90% sama 2% Gimana gue 2% Bro tapi 2% Dari 1M Itu tetep 2% Berarti yang terakhir Kalau disuruh milih Hmm Aku karirin apanya Geraldine Itu duanya lah Gak bisa Pilih Pilih Hakus banget dah Pilihan yang susah sih sini sebenernya Pilihan yang susu Pilihan yang apa Susu Nah Yang mana Yang kalau digitu Diam Malu anjing Susah juga Ayo jujur Gak pernah Oh belum Mau gue kasih tau Iya jadi kalau disuruh milih Milih yang mana Aduh Lolo Gak bisa pilih Gak bisa pilih Gak bisa pilih Dua-duanya teman dekat Kalau misalnya lu gak kenal Lex Iya Kalau gue gak kenal Lu bukan siapa-siapa juga Ini lu gak tau personality mereka Lu cuman tau muka Dan apa yang ditampilkan di Instagram mereka Oh tanpa tau mereka Tanpa tau Tanpa tau mereka siapa Entah Enggak nih yang kanan lagi megang pentil kanan Loh Jangan bokep ah Gue imajinasiin dulu ya bentar Imaginasiin apa Jangan digini-giniin lah Gak lo like dia ma Gue jijikin banget Coba kira-kira Kalau gue tidak kenal mereka berdua Ini yang kontrol-kontrol nih Kalau dipotong-potong nih Biasanya ini netizen aja Enggak-enggak kita yang potong Kita yang potong Nanti pokoknya sampai lu bilang salah satu Itu gue potong langsung Kalau misalnya gue gak kenal mereka berdua Dari segi gue anak gang Yang merepresent gue Aw Karin Aw Karin? Karena dia anak gang juga Enggak Ganti-ganti-ganti Maksud gue gini Dia tatuan juga Ngerti gak? Kalau ngerti dari segi tipe Dan gue kan gak kenal mereka ceritanya ya Iya Gak kenal Kayak A nya tuh Anak komplek banget Karin anak gang nih Selera gue kayaknya cocok kayak gini Untuk gue idolain Iya serius Bener Karin tuh emang suka beli nutrisari yang beli puter-puter Di gang Starling banget lah Makan Sabar Sabar Makan jasjus Kenyot-kenyot kan Iya dong Iya betul Bener jasjus Beli somai Oh takut weveling Apa yang saya bayangkan barusan Lu pernah beli somai di plastik? Pernah tapi Gua gak pernah Gua gak pernah Gua gak pernah Oh Karin makan somai di plastikin Mau coba liat? Engga Bau Ya gitu Ada apa sih dengan makan somai? Engga 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 ada apa-apa Enak makan somai di plastik Gua balik Coba lu pilih gimana? Gua Gua gak kenal dua-duanya sih Tapi kalau gua sih pilihnya A nya Lu? Kalau gua gak kenal dua-duanya Soalnya mah lu kenal satu Tanya aku tau Viral kita viral Lu jangan bikin-bikin hal yang aneh-aneh lah Gua aja digapin yang Leg Lu harus gua gapin Ini mencubu anjing Engga enggak Tau kan Legs yang mana Gua belum Tau lah Tau gua tau Tau dong Yang ada gambar pakar ya Bahaya kalau Wah parah Oh itu gambar dia ya Gimana lo? Aduh Nyot nyot dikenyot Nyot Amal ya Amal ya Halo coba pilih Kalau disuruh milih Yang pernah yang mana? Pintel pintel Macinya pintel Gua gak pernah sama dua-duanya Oke Masa sih Gak pernah sekali Gantian gue cepuin Masa gak pernah lu gak inget Ini namanya jujur bercanda tunggu 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 gapapa dia mau nyepuin hah jadi pada suatu hari eh jatuhnya kita dong anjing lu jangan diem diem bro him barda yudha win gini bro kita terjun, terjun bareng ayo ikut Lo Yanglek cepu lo, sumpah. Iya emang, tapi dia cepu banget, parah, lo orang mulai cepu tau gak sih. Kok cepu sih kaget dong? Oh, tadi baru mulai yang digapin di hotel. Tanjung lo bikin gue panik. Itu bukan cepu lah. Pertanyaan ya? Oh iya, emang kenyataan? Kenyataan. Emang ketemuan. Cepu tuh tujuannya lebih buruk lagi. Apa? Menjatuhkan. Yanglek sudah di dalam sini ya. Panik langsung, panik. For your information. Satu jam disuruh petendang udah lancar langsung. Gue tuh Chinese sebenernya. Hah? Lu jangan kayak Arab deh. Arab pengen banget jadi Chinese nih. Ya kalau ngomong, Gitu. Gue gak ikutan juga. Gue juga gak ikutan. Lu Cina tapi like? Iya, oke. Inside. Sama aja, emang pantas gak cocok ya. Gue lebih Cina. Enggak lu ikut, gue lebih Cina. Lu gak pake softland. Ooooooh. Enggak gue. Udah jalan ini. Udah jalan-jalan. Oke. Tapi liat tiktok dia hiburan banget. Enggak lanjutin. Jiwa Marlo ingin mewonta-wonta. Marlo tahan Marlo. Kamu bukan siapa-siapa. Kalau kamu kena kamu tidak punya lawyer. Siap-siap lo. Tadi gue mau ngomong. For your information. For your information. Ngomongin soal Cepu-Cepu nih. Gue nunggu. Karena memang gini. Orang bilang. Masa dia tatoan. Pasti dia pake narkoba gitu kan. Pasti. Pasti. Gue sampe. Gue pengen banget nunggu. Ada orang yang. Mau ngajak gue tarohan. Kalau gue tes urian gue gak pake. Minimal kasih gue. Satu M. Gue pengen kayak. Lu kenapa gak percaya sih nak. Memang gue. Gue pengen kasih tau kalau. Gak bisa lo memang. Nilai orang dari comfort. Tapi walaupun campaign itu menurut gue percuma. Bukan tatoan gak pake narkobanya. Karena. Sampai kapanpun manusia tetap akan melihat cover. Karena cuma Tuhan yang bisa liat hati. Gimana cara ngeliat hati orang. Walaupun. Dibedah. Ya susah juga. Tapi ntar harus kita coba. Hatinya gini. Atau gini. Bener. Anjing. Hatinya disini bro. Di atas itu kan paru-paru. Oh. Pintar. Itu kan hati-hati. Jadi susah gitu. Setuju. Itulah ngomongin soal cover ya. Balik lagi dari awal. Soal brandingnya. Jadi pembicaraan kita. Satu rangkuman ya. Dirangkum. Soal apa adanya. Betul. Soal apa dadanya. Anjing. Gak man. Anjing sih. Ini ntar kalau ngomongin toket nih ya. Keterusan istrinya bete. Kamu tidak pernah gituin toket aku. Tepok-tepok. Tambah toket aku. Leks kalau lu. Istri siapa yang dicek in. Gak tau istri orang. Atau yang ada gambar-gambar. Jangan nengok ke gue Leks. Oh iya. Ya salah aja gitu artinya. Iya betul. Lanjut sama mana. Sampai gambar-gambar. Gini bro. Kan kita hidup harus adil. Betul. Waktu itu. Menurut riset. Ketika sudah menepok yang kanan. Yang kiri cemburu. Oh gitu. Harus ditepok. Harus ditepok dua-duanya. Tepoknya gini. Gini atau. Lu emang kayak gini tukul. Biar padat di tengah lo. Iya. Iya. Iya kan. Tapi lebih keren gini sih emang megangnya. Aneh banget dah lu. Lek rumah. Aneh. Emang kalau hatinya Buddha Wibu. Itu susah dikontrol. Apa ngeluarin chakra kan itu barusan. Gak gauwi bu. Itu lokal loh. Ha ha ha. Tokit no jutsu. Saras 008. Oh. Kan gini. Iya. Iya bener ya. Ah. Di showback tuh. Di showback. Bangsa. Enak banget bu gak buka baju. Udah kayak di rumah. We're like home nih. Oke langs. Gak terakhir-terakhir nih kita nih. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita kayaknya belum ada hal yang bisa kita bikin blunder. Betul. Banyak sih deh tadi. Iya lumayan. Tergantung lo tiga pilih aja. Iya iya. Tapi like semuanya lo bling-bling itu asli. Asli lah. Oh asli. Gak beli di Tokped. Ya gila kali lo. Ini tuh request order bro. Anjeng. Apa tuh. Iya lo coba ke toko perhiasan. Oh iya. Untuk orang sekurus gue. Cari cincin yang bisa dikelingking. Gak akan ada size. Oh serius. Serius. Coba aja. Ya lo makan lah makannya. Ya gak bisa lah. Oh. Kalau. Ya karena duit gue banyak gue bikin. Hehehe anjing. Ulang lagi ke duit nih ujung-ujungnya. Iya gue bikin aja yang seukuran kelingking gue. Susah banget sih. Kayak ini tanggal lahir gue 18 gue bikin gitu. 18 itunya ya. Dari scale 1 sampai 10 menurut lo sekaya apa sih? Sekaya. Kayak banget versinya gue. Iya. Contoh. Iya iya iya. Ya versi gue. Versi orang lain mungkin gue gak kaya. Oh benar. Gue nanggap video gue tuh kayak kena kenapa. Contoh gini ya. Ini mindset. 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 Kalau gue pikir-pikir. Dari 2016. Gue gak pernah mikir makan. Besok makan apa? Listrik. Internet. Pulsa. Apapun gue gak pernah mikir. Wah itu 4 hal yang gue pikirin tiap hari. Ada orang yang sampai mikirin loh. Anjing gue mau online harus wifi gitu. Iya. Kita 4. Itu mulut gue itu udah freedom of freedom. Kayak of kaya banget. Sampai gak mikir itu. Pake bahasa inggris dong Lex. Freedom of kaya. Freedom of kaya banget. Sudah kalau emang limit. Bahasa inggris. Apa? Sudah apa-apa. Aman. Aman. Freedom of kekayaan. Benar. Intinya gue merasa itu gue udah hidup kaya banget menurut gue. Sampai detik ini nih. Iya. Karena ada orang yang kaya banget. Berdasarkan duit. Tapi dipikirin. Banyak yang dipikirin. Kayak omongan lo tadi gue masih mikirin. Gue juga omongin. Kaya banget. Contoh misalnya. Contoh. Tadi kan gue baru cerita. Tentang? Gue main NBA 2K. NBA 2K. Baru top up 10 juta. Boom. Buat main game. Buat hal yang gue seneng. Hal yang lo seneng. Sensei ya. Sensei ya 20 juta. 20 juta. Buat game lagi. Game online. Apex. Ada 10 juta 15 juta. 15 juta. Kaset PS. Gue. PS5 baru dateng. PS4 dulu PS4. PS4. Total kaset ada 60-70. 100 juta dong. Satunya paling 5 juta. Eh 500 gitu kan. 500 juta lah. Kalau 5. Engga 500 tuh buat yang murah-murah. Oh kaset lu mahal semua. Selalu yang limited gitu. 6 juta. 60 juta. Jadi maksud gue. Gue bisa ngabisin duit. Untuk main game. Kayak gitu. Dan gue seneng. Menurut gue gue kaya. Menurut gue. Ada orang lain yang bilang. Ya paling likes duitnya cuman berapa. Ya terserah lu. Kan gue yang nikmatin hidup gue. Ya duit lu banyak lu nikmatin gak hidup lu. Gak tau kan kita. Gak tau. Di social media kelihatannya bahagia kan. Aslinya. Mungkin yang gak nikmatin duitnya banyak apa gak. Oh iya iya. Masih banyak pikiran-pikiran. Pasti. Pasti. Harus itu. Sementara dia udah bisa memiliki freedom. Iya. Lu investasi gak? Atau beli emas atau apapun. Bro lu kok nanya ke dia. Dia adalah investasinya. God damn. Keren lu Lex. Ters dulu dong. Gila lu gak tau. Gak liat auto disini. Kipit 100. Lu berdua kalian tuh. Tuh Lex kasih liat auto nya ke saka gue. Apa itu investasinya? Kipit 100. Wow. Kira yang kipit lu. Apa itu investasinya ketika diri kita adalah investasi. Buat. Keren banget. Investasi termahal lu tau gak dimana? Apa? Disini nih bro. Di rambut. Gak jidat. Dalam otak lu. Bilang dong. Lagi gini-gini selalu nembak anjing. Gak tau kita bodoh. Berarti tidak butuh menaruh investasi di sesuatu barang. Atau di sesuatu saham. Karena lu adalah barang, produk, dan sahamnya. Gak juga tapi. Gak gini. Lu anjing lu. Sebut kapan kita berhenti dimana aja. Kapan aja. Berberapa aja. Gue udah limit. Gue udah limit. Gini. Bedanya kalau sama Arab gue sindir-sindir. Ini gue to the point. Gini ngomong nih. Lo sabar lo sabar lo. Emang anjing nih. Gak. Langsung gak lo. Gue udah bagus-bagus. Muji lu. Lupanya di jatohin. Enggak juga. Maksudnya kalau gue gak kayak gitu. Gue gak mungkin bikin label musik. Gue bikin management. Gue bikin skin care. Gue bikin baju persona. Kan berarti gue investasi juga. Betul. Tapi investasi terbesar lu ada disini ya. Di dalam kepala. Kepala lu. Investasi terbesar yang kalau semua tau hilang. Gue selalu pikir gini. Gimana ya. Kalau tiba-tiba. Besok. Gue gak terkenal tuh semuanya udah hilang. Oke. Tapi gue masih punya. Akal pikiran gue. Oke. Gue masih bisa maju. Oke. Contoh bisa dikasih pilihan. Lu pilih balik ke umur 5 tahun. Dengan semua knowledge yang lu punya sekarang. Dengan semua pengalaman. Experience. Dan cara ngebaca. Sama yang terjadi di masa depan nanti. Atau lu pilih duit. 10M cash. Waktu murul 5 tahun. Lu pilih yang mana? Gue yang pertama lah. Yang pengalaman lah. Karena kita bisa bikin 10M lebih. Kalau kita tahu semua kan. Betul. Tentang apa yang akan terjadi. Berarti kan kepala lebih mahal daripada duit. Yaitu. Kalau gue tahu-tahu gak ada apa-apa besok. Tapi gue masih punya akal sama pikiran. Gue masih bisa maju. Itu investasi yang paling besar. Jadi tetap bikin. Akal lu sehat. Tepuk tangan. Jangan kayak yang lain. Super sekali ya. Tapi maaf. Saya marlo teguh. Harus menyudahi. Udahan. Karena anda terlalu terlihat pintar. Gak boleh ya. Tidak suka. Brandingnya harus tetap. Iya nanti kita tidak laku. Ayo dong ngomong kontol 4 kali. Nanti gue cut. Ayo. Gak apa-apa. Ayo. Tol kontol-kontol gitu. Itu gue cut. Gue taruh di depan. Semua orang nanti pasipin nonton. Iya. Satu pesan terakhir lah ya. Gak ada yang minta. Gak ada. Dia mau bales. Dia mau bales. Satu pesan. Gak ada. Tapi menangkan dia minta. Orang disuruh ngomong kontol. Satu pesan terakhir. Emang itu borosnya apa? Apa? Pesan. Pesan dong untuk. Oke satu pesan terakhir lah. Tapi gue masih punya disini. Gue bisa maju. Apanya? Bijinya. Maju itu gini. Oke. Itu nunjuk sih. Aduh. Sarangnya yuk. Lu sarang lebah. Sarangnya gini. Aduh. Tapi posisi gini. Gini gini. Gini gini. Itu ganti channel radio. Gue kira abis gini. Gini puterin. Aduh itu cepuk. Kok gak berani bilang iya? Ayo dong. Enggak lah. Emang gak pernah? Gini. Gini. Gue gak ngeri ini pesannya apa intinya. Gini gak tau. Aneh lah. Maju ke depan. Jadi cinta. Jadi pelintir pentil. Tiba-tiba ngewek itu jalan. Enggak dong. Oleh cinta. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Level 2. Aku pelintir pentil kamu. Level 3. Gak sengaja masuk. Sumpah aku gak sengaja. Iya. Kenapa? Gak sengaja tewek dia. Serius kak? Gak sengaja aku. On the Monday. Just the Wednesday. Oke. Bukimak lah kok bohong. Ini pesan terakhir adalah Meriam si Jagur. Emang namanya Meriam si Jagur. Gambarnya begini. Hei. Nih. Oh iya. Gak lah. Gak lah. Ini artinya apa ini? Iya. Sambah. Orang gelanda. Kita jauhin dulu mikrofonnya ya. Kayaknya dia udah mulai marah. Emotif. Gua udah siap banget buat dia ngetulis di instastorynya Marlo Marco Conto. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini kan berarti. Iya. Sett. Astaga masih gak pencet. Kan berarti kan Meriam kan bola gitu gitu ya kan. Bola gitu. Tapi ke belakangnya gini gitu. Iya. Itu terlalu artistik. Ya artinya kalau gini kan ditembak memang jebol. Oh. Das gitu. Gak ada yang tau sih. Anjing. Anjing. Demi apapun gue pikir. Oh ini beneran kali. Filosofat kali ya. Gak ada yang tau. Gak asal. Ini kan bener jebol. Gak ada yang tau. Itu tadi gue ngakakan. Iya gak apa-apa. Tapi lu katanya pinter tadi. Butuh sesaat. Iya sumpah. Anjing sih tau museum. Tiba-tiba lu ngomong gak tau. Langsung dia. Itulah bahayanya branding bro. Betul. Iya. Makanya memang Illuminati dan Covid itu ada. Oh. Dan tidak ada. Aduh. Jadi bingung. Dia udah pusing lo. Yang ada cuma ini. Ininya udah pusing. Enggak. Kalau maju begini. Karena Covid ada gak? Ada. Tapi gak ada. Maksudnya? Sama kayak tadi lu ngeliat gue. Lu kayaknya. Wah anjing ini bener nih. Eh tapi gak bener gitu. Enggak gue lah tuh gak bener. Kalau boleh jujur. Awal tadi lu yakin dong. Itu buat bikin lu seneng. Kan lu apa? Larah sumber. Bisa aja nih ngeliatnya ya? Pintar. Nah sama. Itu namanya kekuatan branding Lex. Kayak Covid nih. Ada kan? Tapi sama-sama gak ada. Bener. Sekarang pertanyaannya. Gue bingung banget sumpah. Lu bakal vaksin gak? Nah. Gatau lu bakal gak? Gue gak akan vaksin. Ini main game sih plot twist. Iya karena mahal. Persis. Apa yang gue mau ngomong. Bener. Nah coba tanya ke dia. Lu vaksin gak? Apa? Mati besok. Iya. Kok gue gila? Anjing lu dua. Dia emang kurang tahu Lex. Gue gitu juga Lex. Iya gak? Kalau misalnya peraturan ya. Di denda. Vaksin. Ya mendingan gue berdenda aja. Itu kan pilihan kita dong. Iya. Hak. Hak itu. Hak asasi manusia. Bener. Kita gak bisa dipaksa untuk. Ini gue sebagai warga negara mau berbicara nih. Silahkan. Dipaksa gue gak mau. Iya boleh. Lu gini. Lu sakit. Atau sembuh. Atau sehat. Lu pilih dulu dong salah satu. Anjing jangan semuanya. Iya salah satu. Sakit sembuh sehat. 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 Bedanya sehat sama sembuh apa? Beda dong. Ya sembuh berarti udah pernah sakit. Abis itu udah sembuh. Pintar. Nah. Lanjut. Lu sehat. Sehat. Lu disuruh minum vitamin. Mau. Tapi dipaksa. Gak mau. Iya. Gue gak mau. Gue punya vitamin yang gue pilih lah. Tapi vitaminnya manis. Itu dia. Bercuma kalau manis tapi gak bisa dimilikin. Apa udah nikah sama orang lain? Anjing. Eh gue gak suka nih mainannya gini. Itu adalah resiko menjadi orang yang di depan layar. Betul. Saya setuju. Kalau bintang kamu nyeblangsek kayak gue. Abis loh. Gue aja nih ya. Polio gak suntik. Cacar gak suntik. Pantes sih. Makanya gue bingung. Jadi sukses gitu loh. Oh. Sombong lagi tuh. Topiknya. Enggak maksud gue gitu. Gue gak suntik apa-apa dari kecil. Enggak mungkin. Kenapa mungkin lu gak mau. Atau pelit. Enggak. Anak gue juga gak akan gue suntik apapun. Kenapa? Karena ini ngomongin kepercayaan. Gak bisa di. Ada batasan soal kepercayaan kan. Betul. Karena kalau udah ngomongin kepercayaan. Berarti ngomongin yang tidak biasa. Betul. Yang gue percaya. Tuhan bikin manusia. Di desain. Tidak perlu. Semua ini. Maksudnya semua ini apa? Ya. Teknologi. Itu kan alat bantu aja. Betul. Desainnya tuh gak perlu ini sebenernya. Kalau menurut gue ya. Contoh. Gue ngefans banget sama si Jo Tejo. Di podcast Om Dedy. Gue denger di podcastnya. Dia bilang. Kenapa gak kita balik. Kalau. Rumah sakit adalah alternatif. Pengobatan utama. Adalah tradisional. Harusnya gitu dong. Nah. Yang namanya. Ngomongin. Bisnis. Ya bisnis. Itu bro. Itu. Ini makanya kenapa covid ada dan gak ada. Benar. Gue masih ngerti. Sama kayak Illuminati. Semua orang bilang ada tapi. Gak ada. Gak ada tapi. Vaksin. Ada gitu. Ada. Covid vaksin. Di Sinovac. Pernah liat. Ke 63. Hah? Itu kalau lo suntik. Lo jadi Titan bro. Titan. Tapi abis gitu. Gak selanjutnya tenggelam. Soalnya karena Titan Nick. Kenapa dia tenggelam? Karena Titan nya panik. Iya. Sama kayak kenapa gue panggil dia Yong Ler. Kenapa? Karena itu singkatan. Apa tuh? Goyang Peler. Makanya dia punya apa sekarang? Apa? Anak. Benar. Sama punya apa lagi? Apa? Album. Benar. Album. Karena dia melahirkan karya-karya seni. Wah. Boleh juga jadi rapper. Keren banget. Boleh 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 boleh. Gila aja. Gila aja. Gila aja. Gila juga lo. Thank you. Boleh bener bener. Keren. Keren. Anjing juga. Dia cocok jadi rapper. Cuman gak pantas. Iya emang. Kurang hits aja. Cuman cocok jadi rapper cuman gak pantas. Pantesnya gimana lo? Lo cocok jadi rapper cuman gak pantas. Itu kayak ada dan gak ada loh. Itu dia. Itu topik yang berat pada malam tahun. Tos dah. Tos dah. So. Listen. Ya Alex. Gue mau ngomongin Anya Geraldine. Oke. Ya Alex. Ada apa sama Anya Geraldine? Seperti selalu ada yang dipermasalahin. Kata yang lo temenan sama orang lain. Atau emang budah gak cocok main. Gak tau. Klarifikasi. Biar kita semua disini menjadi saksi. Daripada banyak ngomong banyak. Gak ada aksi. Atau jangan-jangan ini hanya sensasi. Gila sumpah. Gila banget. Demi apapun. Ayo. Lo. Yang lain. Yang lain. Ngomong. Ini bukan sensasi. Tentang Anya. Harus diklarifikasi. Kita berteman. Pasti ada emosi. Semua bisa musuhan. Yang penting jangan. Udahan. Kita gak boleh cepet-cepet. Nilai seseorang dari apa yang kita lihat. Soal Anya. Kalau dia. Begitu. Gue gak ngomong-ngomong gini anjing. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita cuman bertanya. Jangan marah. Jangan ngajak perang. Kita disini narasumber. Semua kena tendang. Karena ini podcast seruput nendang. Disini intinya bersenang-senang. Jika engkau suka dengan aku. Ayo kita berdendang. Bersama-sama kita ngobrol. Santai saja. Kita nikmati lagu yang enak ini. Yoyang Lex. Ya ini dulu dong. Eh ini dulu dulu. Ini dulu doang. Salam dulu. Marlo jaguti gak freestyle ya Marlo ya. Salam dulu. Jujur. Marlo keren banget. Ini apapun. Enak ya Lex. Enak banget bisa freestyle. Collab gak apa Lex. Hah? Collab gak apa. Tau gue udah cocok nih kayaknya. Lo sumpah enak banget lo. Iya lo kenapa gak jadi rapper freestyle aja. Gue cocok. Tapi gak. Gak pantai. Bener. Pilihan. 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 Jantung beri tekan. Tapi memang bener lo. Lo tau pemain basket. Foktar Oladipo. Tau tau Oladipo. Pemain Indianapolis tau. Suaranya bagus banget loh. Serius? Serius. Nyanyi. Nyanyi. Damien Lillard punya album. Banyak lagu rap. Kenapa dia? Kenapa dia gak manggung. Kenapa jadi main basket. Ya itu dia. Pilihan. Tapi sumpah. Gue baru tau nih talenta matlo tuh ada di freestyle. Bener. Bener ya Lex ya. Kenapa dia gak jadi b-boy. Gak jadi apa? B-boy. Mau liat gue jadi b-boy? Coba. Jangan jangan jangan. Jangan. Bentar kaget lagi gue. Iya makanya. Iya makanya. Oke. Music. Hit it once more. Lo belum mulai kayaknya. Iya lo dong. Iya iya. Ayo dong. Sumpah gue yang paling lemot. Gue juga gak tau gue mau mikir apa lagi ya. Iya. Mulainya kapan? Belom ya. Nih disini. Oke. Ini berapa sitemak sebenernya. Seruput nendang kita semua ada disini sama yang Lex. Marlo Marco nanyain podcast tentang kehidupan semuanya ada disini. Tentang apapun akan dibahas semua. Semua sama-sama berdendang bersama. Topik apapun kusebut semua. Demi semua konten yang akan kalian tonton. Oke. Mayan ya mayan. Mayan mayan. Dari 1-10 nilainya 0,2. Anjing. Anjing juga. Ayo kita mau ngomongin tema-tema. Tema dong. Tembak tema enak. Tembak tema. Tembak tema. Kayak tadi lo kasih gue tema-nya. Enak kan gitu. Gue gak tau. Gue harus mikir. Oke let's go. Gak punya pacar bukan jadi masalah. Kita bisa ke tempat yang tidak bertairah. Gak tau ngomong apa mungkin prostitusi. Bikin petinggi negara semua emosi. Tidak apa-apa setiap malam ejakulasi. Walaupun sendiri orang-orangku hamili. Jangan dulu aku belum mapan. Mungkin aku tampan. Tapi aku sopan. Jadi bilang permisi sebelum kupakai. Asal-asalan atas bawah kena semua. Tidak masalah jika kita berteman saja. Selama aku masih bisa mencoba. Aaaaaaah. Aaaaaaah. Halo kan masu maa. Anjing. Belum mampu bang. Enak kan? Iya dong. Bahasa tentang ngewe sore-sore. Oh gak boleh. Gopro. Ayo tentang apa nih? Tentang lo ke gue. Perumahan. Ahok tadi. Ahok tentang Ahok. Ahok. Ahok atau Ahok. Oke. This is Young Lex. Yeah Young Lex with the flow. Get ready. Hit it. Basuki. Jaya purnama. Nama Pak Ahok. Kayak bulan purnama. Walaupun gelap. Tetap berikan terang. Di Jakarta yang suram. Bawa kedamaian. Bawa kejujuran. Tangkap semua penjahat yang main curang. Nyolong duit rakyat. Nyolong duit orang. Pak Ahok. Di penjara. Harusnya dia. Ada di atas. Bawa negara. Karena dia jujur. Tak pandang bulu. Sikat semua. Yeah. PNS yang curang. Jadi narapidana. Marah sama dia. Coba diturunkan. Tapi dinaikkan. Harga diri jatuh. Tapi ditinggikan. Tetap jadi idola. Buat semua fans fanatik. Jadi tetap diri sendiri. Karena dia antik. Sudah di penjara. Dilepaskan. Jadi menteri. Tak jadi nabi. Yeah. Basuki cahaya purnama. Orang ternama. That's the end of the beat show. God damn. Freestyle tuh gampang. Selesai bro. Selesai sampe sini. Kalo gue masukin. Gue jelek. Jadi mending stop. Serius. Tapi kalian ya. Ternyata yang Lex itu emang. Kata siapa gak bisa freestyle? Kata siapa? Kalo topik pemilihannya benar. Betul. Dan dia passionate about what he's saying. What he's talking about. Jadi gampang keluar. Jadi gampang. Flow-nya enak. Betul. Tadi pas protestusi tuh. Gampang juga keluar ya Lex. Kok cepet gak? Sering. Dia tau banget. Oke yang Lex. Semang kasih banyak udah dateng. Sama-sama. Thank you Lex. Podcast kita. Oke guys. Jadi mana kameranya sih? Eh tapi tadi freestyle. Tadi gue mau dong itu. Boleh-boleh. Nanti kita potong. Seru banget itu. Kita kasih ke lu buat siapa tau promosi kita juga. Boleh-boleh. Thank you banget. Jadi nanti kayak misalkan kita potong videonya. Tengahnya gede. Seruput nendang. Nah iya. Muka lu ditutup seruput nendang Lex. Jadi coba muka gue makannya gini. Iya gini. Kayak ondel-ondel. Berdua. Iya. Tapi serius. Makasih banyak. Thank you. Yang Lex. Semoga beri tepuk tangan untuk Yang Lex. Makasih banyak gue. Semoga gak kapok-kapok. Kita masih bisa kolaborasi di kedepannya. Mendengar. Boleh. Boleh. Iya kan. Iya. Gue bisa hip hop sih. Kapan? Apa? Uploadnya. Oh kapan diundang lagi? Mau kapan. Tinggal bilang lu gue pengen ngomong dong. Dateng. Iya. Ada selalu ada waktu buat lu kok. Selalu ada waktu. 10 juta lah ya. Aduh. Langsung. Anjing gue tiba-tiba ngomongin. Bang ini ada invoice-nya bang. Enggak. Bercanda anjing. Bercanda. Yang Lex. PS5 mau dateng lagi. Aduh. Gimana kalau kita main ke rumah lu aja? Bukan. Bayarannya gimana ini? Oh bayarannya. 20 juta ya PS5. Deg-degan nih. Gue mau bilang kecil tapi 20 juta. Enggak. Bercanda. Oke. Semoga podcast tendang tetap maju. Amin. Tidak pernah mundur. Amin. Ada banyak brand besok disini nih. Amin. Kayak. Gak apa-apa brand gue dulu sih. Rekle, persona gitu. Bukan masalah. Bukan masalah. Ada duitnya. Selama gue bisa bantu gue beli PS5. Kita tidak apa-apa. Nanti sampai jumpa. Bertemu lagi bercengkrama bersama-sama. Kita bisa taruh disini bisa persona. Atau apapun yang engkau inginkan aku juga. Oke ya. Oke ya. Oke ya. Apemu apa? Iphone atau Nokia? Gater. Gue pikir lo mau ngomong Ikea. Aku sudah lapar. Mana ada Lumia. Oke stop, stop, stop. Dua kasih. Oh iya. Makasih banyak buat yang lain. Ya Alex, terima kasih. Sehat terus. Oke, segitu. Segitu aja podcast kali ini. Banyak kan nih segitu aja. Iya. Berapa jam itu? Satu setengah ya. Jangan marah. Disini gak ngajak perang. Tuh, kayaknya ngajak lagi nih. Satu empat puluh loh. Hah? Satu empat lima lagi. Gila. Tapi oke. Gak apa-apa. Jadi 20 episode. Iya bener. 20 episode kita cut per lima menit. Ngajak perang. Gue tau lo tinggal di Tangerang. Dan di Kota Serang. Lo selalu gue serang. Dan gue yang menang. Gatuh. Gue mulai takut. Mau caput kayak berang-berang. Eh, jangan nyela gue. Oke. Tapi gak gue larang. Oke. Oke, makasih semua. Gimana soal check-in? Abis-abis. Anjing. Kegap check-in. Kakak gue gak mungkin. Oke. Tapi bisa kita cari tahu. Lo mau bantu. Gue bantu aja anjing. Gue bingung dia. Ternyata pun jatuhin atau naikin. Oke. Terima kasih semuanya. Sudah bantuan. Sudah berbantuan. Sudah berbantuan. Lu diam. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dengan saya Maru Ernesto. Dan saya Mako. Dan dia gak akan ada lagi. Raja terakhir. Raja terakhir. Di seput nendang. Boom. Jangan lupa juga like, comment, sama subscribe. Iya. Raja terakhir yang. Dan jangan lupa juga ke YouTube channel gue. Yang Lex. Iya. Gak usah anjing udah laku. Gak usah di subscribe. Karena udah banyak. Anjing pengil. Malas lah. Eh udah satu. Pas tuh. Udah limit. Pas ya. Closing ya. Closing ya. Makanya. Aduh capek nih. Aduh. Aduh. Terima kasih.